Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Irawatim Ismail Yanti Menurut 18.10.20.70.10 Dari kelas pendidikan di Logis 1 Angkatan 2018 Fakultas Ilmu, Tarja dan Keguruan Universitas Islam Negeri dari Fatah Palemak Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video belajar mengenai ekosistem rantai makanan FPP Pertemuan Kedua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat pagi Oke Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam materi ekosistem dan rantai makanan Seperti yang kita telah bahas pada pertemuan pertama Pada hari ini kita akan menunjukkan materi kita mengenai rantai makanan Pada media rantai makanan yang telah dihediakan ini dapat kita lihat bahwa antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan Ada produsen ada konsumen klinik ada konsumen sekunder konsumen tersir konsumen kino dan dekomposer yang pertama yaitu produsen produsen berperan sebagai penderi energi bagi konsumen dia bisa menghasilkan makanan sendiri sedangkan untuk konsumen berperan sebagai pemakan produsen sedangkan pengirai berperan dengan menyerai bagi-bagi para konsumen yang telah mati agar dapat masuk ke dalam dan dimanfaatkan produsen sebagai makanan seberapa faktor yang dapat mengganggu rantai makanan salah satunya faktor alam yaitu perubahan mesin dan juga dikonomikannya yang terpengar yaitu pergiatan industri dan penyukaan lokan yang tidak bertanggung jawab jadi diantara ini biasanya berhubungan kita dapat lihat berdasarkan panah-panahnya menuju dari rumput rumput itu produsen menuju yang ke situ konsumen primer pada belalangan selanjutnya konsumen sekunder ditunjukkan pada kata konsumen tersier ditunjukkan ular selanjutnya kita menuju ke konsumen final ditunjukkan pada elang lalu dekomposer yaitu fung sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu berdoa kita mulai disini kita masuk pada materi pada hari ini tentang rantai makanan sebelumnya ada yang tahu apa itu rantai makanan jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara mahluk hidup dengan urutan tertentu dalam rantai makanan ada mahluk hidup yang berperan sebagai produsen konsumen dan dekomposer berikut adalah contoh dari sebuah rantai makanan itu ada proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu yaitu rumput dimakan oleh belalang belalang dimakan oleh katak katak dimakan oleh ular ular itu akan mati diulakan menjadi jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tubuh dan berkembang pada tingkatannya itu dia berbeda-beda disini makan dengan tingkatan tropik jadi pada tingkatan tropik itu ada organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tanah yang hijau disebut dengan organisme autotroph dengan kata lain yaitu produsen ada juga yang meniliki tingkat tropik yang kedua disebut dengan konsumen primer konsumen satu juga ada diduduki oleh hewan herbivora organisme tropik yang ketiga itu disebut konsumen sekunder ada diduduki hewan pemakan daging dan seterus-terusnya organisme yang menuduki tingkat tropik yang paling tertinggi itu disebut konsumen puncak pada rantai makanan maupun juga jaringan makanan terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui yaitu produsen konsumen dan dekomposer jadi produsen itu kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagian energi dan matahari kalau konsumen itu hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga memakan satu sama lain kalau untuk dekomposer atau pengurai terdiri dari bakteri jamur atau fungi tumbuhan atau hewan-hewan yang memakan organisme mati dan dapat melepaskan zat-zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan jadi seperti pada media kita ini dia berhubungan satu dengan lainnya rantai makanan itu saling berhubungan antara satu dengan lainnya itu seperti yang ada pada sini ada produsen konsumen dan pengurai dimulai dari produsen rumput ke konsumen belangan masuk ke kata lalu ke kular konsumen ini dimulai dengan menuju ke dekomposer atau pengurai jadi berdasarkan gambar yang ini telah ditunjukkan bahwa panahnya ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya untuk mekanisme dari rantai makanan itu terdapat tingkatan atau ulutan organisme jadi anak-anak dari tiap tingkatan itu disebut tingkatan tropik karena organisme pertama mampu menghasilkan jar makanan adalah yang tumbuh-tumbuhan tadi selanjutnya yang tingkat tropik kedua itu pemakan tumbuhan biasanya konsumen hewan pemakan konsumen primer itu tingkat terkir terdiri atas hewan hewan kamipora dan seterusnya sampai organisme itu mati lalu diuraikan oleh dekomposer jadi hasil rombakan itu dari dekomposer dapat dipergunakan lagi oleh organisme ototrop berdasarkan dari jenis rantai makanan itu dibedakan berdasarkan tipe-tipenya ada yang tipe rantai makanan rumput dan tipe makanan dari tritus dua jenis rantai makanan ini terdapat ada satu populasi atau juga beberapa populasi dalam suatu ekosistem selamat menikmati selamat menikmati rantai makanan ini bertujuan untuk menggambarkan rantai makanan spesies dalam suatu organisme dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies ada juga beberapa ilmuwan menyebut tingkatan dari organisme ini berdasarkan dengan tingkat terakhirnya dia itu ada pun dari fungsi-fungsinya itu menggambarkan interaksi langsung dari antar-antar spesies pada ekosistem itu sendiri jadi dia ada hubungannya hubungan antara satu dengan yang lainnya ada spesies basal ada spesies peralihan yang mana disebut dengan ada juga predator puncak dia juga sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies jadi dia mempermudah dalam memahami proses dari rantai makanan selanjutnya itu dia mempelajari kontrol dari atas ke bawah ataupun dari kontrol bawah yang ke atas yaitu memaham struktur-struktur atau bentuk komunitas dalam suatu ekosistem kita akan belajar materi IPA yaitu tentang jenis interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem yaitu rantai makanan jaring-jaring makanan dan piramida makanan oke teman-teman apa kabar semuanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik nah teman-teman seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan jaring-jaring makanan dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem oke teman-teman kita masuk di pembahasan yang pertama nah sebelumnya ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem ada yang tahu iya betul rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam rantai makanan ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen nah teman-teman konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau dengan kata lain konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya contohnya seperti manusia dan hewan manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri contohnya tumbuhan hijau nah teman-teman konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1 sementara itu konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya nah teman-teman perlu teman-teman ketahui tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi konsumen nah teman-teman disini ada yang tahu bagaimana tumbuhan ini menghasilkan makanannya sendiri ya betul yaitu dengan fotosintesis nah perlu teman-teman ketahui juga karena konsumen ini adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri oleh karena itu untuk mendapatkan energi konsumen bergantung pada suatu produsen atau makhluk lainnya nah teman-teman dalam komponen rantai makanan konsumen terbagi menjadi 3 bagian apa saja sih ada yang tahu ya betul konsumen terbagi menjadi 3 bagian yaitu konsumen primer konsumen sekunder dan konsumen tersier nah teman-teman berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut yang pertama ada konsumen primer nah teman-teman konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi kerbau kelinci dan lain-lain nah teman-teman jika dilihat dari ekosistem sawah yang menjadi atau berperan sebagai konsumen primer apa ya teman-teman iya betul yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu ekosistem sawah yaitu belalang karena belalang langsung memakan produsen yaitu tumbuhan hijau selanjutnya konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder nah teman-teman konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama contohnya adalah pada hewan pemakan daging atau sering disebut juga sebagai hewan karnivora contohnya adalah misalkan seekor kucing anjing ular dan lain-lain nah teman-teman bisa kita lihat di contoh dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen sekunder yaitu bisa katak atau ular ya teman-teman oke selanjutnya konsumen yang ketiga yaitu ada konsumen tersier yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua contohnya adalah pada burung elang harimau singa dan lain-lain nah untuk contoh yang sama dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen tersier atau tingkat tiga ya yaitu ada apa teman-teman ada burung elang ya teman-teman nah teman-teman dalam komponen rantai makanan selain produsen dan konsumen ada juga dekomposer atau pengurai nah teman-teman dekomposer ini adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik nah perlu teman-teman ketau juga dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi Alhamdulillah irujualamin demikian pembelajaran kita pada hari ini semoga kita bertemu di lain waktu dalam pembelajaran yang sama sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini marilah kita berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing berdoa dimulai terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati